Shalom, salam sejahtera. Pengakuan yang jujur adalah judul renungan malam kita. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Yaakobus 5 ayat 16. Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengenai dosa yang mana yang harus kita akui kepada Tuhan atau kepada sesama manusia? Apakah Anda pernah bertanya-tanya dosa mana yang harus diakui dan mana yang tidak perlu diakui? Apakah yang membedakannya? Ada sesuatu yang kita harus berhati-hati dengan apa yang kita harus akui. Testimonis volume 5 halaman 645 dan 646 menuliskan bahwa dalam banyak kebangunan rohani kita kesalahan telah terjadi sehubungan dengan pengakuan. Sementara pengakuan adalah bagus bagi jiwa seseorang namun diperlukan adanya tindakan yang bijaksana. Pertanyaannya apakah dan kepada siapa dosa itu harus diakui? Harus menjadi hal yang kita perlu pelajari dan doakan. Kita harus pertimbangkan dari segala segi dihadapan Tuhan dan mencari pencerahan ilahi. Jadi pertanyaannya kepada siapakah kita harus berikan pengakuan kita? Ada bimbingan yang telah diberikan oleh roh nubuat. Dalam buku Fundamentals of Christian Education halaman 239 tertulis bahwa yang penting jangan lalai untuk mengakui kesalahanmu dihadapan sesama kalau itu ada hubungan dengan mereka. Kemudian yang kedua tertulis dalam buku Council of Health halaman 374 bahwa sebagai peraturan umum pengakuan dosa yang bersifat pribadi harus diberikan kepada Kristus. Bila kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan maka kita tidak perlu membuat suatu daftar dan meneliti semua aspek dalam kehidupan kita serta coba melihat apa yang salah dengan kita dan mana yang harus diakui atau tidak. Sebab Tuhan dalam hubungan kita yang erat dengannya mempunyai cara tersendiri untuk memberikan kesan mana yang harus diakui. Adalah tanggung jawab dari roh kudus untuk mengingatkan kita hal yang kita harus akui kepada Tuhan. Tanggung jawab kita adalah untuk memberikan sambutan kepadanya dengan segera. Kalau kita mempunyai dosa yang harus diakui kita harus segera menyelesaikannya dengan Tuhan dengan mengakui kesalahan yang telah terjadi. Sebenarnya tidak mudah bagi kita untuk mengakui bahwa kita sudah membuat suatu kesalahan. Namun bila kita menyadari bahwa melalaikan pengakuan dan tidak menyelesaikannya dengan Tuhan dapat menghalangi hubungan kita dengan Kristus maka pengakuan itu tidak lagi sukar untuk dilakukan. Ingatlah pengakuan itu berhubungan erat dengan pertumbuhan kerohanian kita. Semua kita mempunyai pergumulan di dalam hal ini. Namun kita bersyukur oleh sebab kasih dan kebaikan Yesus pada kita malam ini ia tetap siap berkomunikasi dengan kita melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga kita tahu bagaimana untuk mengakui dan terlepas dari beban kita. Kiranya hubungan pribadi kita dengan Kristus tetap terpelihara sedemikian rupa. Sehingga proses pertobatan, pengakuan, dan pengampunan dapat senantiasa berjalan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.